Selamat datang di channel Sejarah TV Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai peristiwa Renghas Dengok Penculikan Soekarno Hatta oleh Pemuda Peristiwa Renghas Dengok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 Atau sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Pada 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar kabar dari radio bahwa Jepang menyerah dari sekutu dalam Perang Asia Timuraya Syahrir segera menemui Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyampaikan kabar tersebut Saat itu, Soekarno dan Hatta baru saja pulang dari Dalat, Vietnam Usai bertemu dengan pemimpin tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara, Mersekal Terauchi Kepada Soekarno Hatta, Terauchi menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia Silang pendapat pun terjadi di antara ketiga tokoh bangsa itu Syahrir meminta agar kemerdekaan segera dideklarasikan Namun Soekarno dan Hatta yang belum yakin dengan berita kekalahan Jepang Memilih menunggu kepastian sembari menanti janji kemerdekaan dari Dainipon Soekarno dan Hatta tidak ingin salah langkah dalam mengambil keputusan Di sisi lain, para tokoh muda mendukung gagasan Syahrir Yakni mendesak Soekarno Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Maka dari itu Soekarno Hatta ingin membicarakan hal ini terlebih dahulu dalam rapat PPKI Atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 16 Agustus 1945 Sambil menanti kabar terbaru dari pemerintah Jepang Namun golongan muda tidak sepenuhnya sepakat Mereka tetap mendesak agar kemerdekaan Indonesia diproklamirkan secepatnya Golongan muda mengadakan rapat pada 15 Agustus 1945 malam di Pegangsaan Timur, Jakarta Rapat yang dipimpin oleh Hairul Saleh ini menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat Indonesia Tidak tergantung dari pihak lain, termasuk Jepang Mereka kembali menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan esok hari Yaitu tanggal 16 Agustus 1945 Jika tidak, bakal terjadi pergolakan Para pejuang dari golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengkok, dekat Karawang Pengamanan pun berjalan lancar karena dibantu oleh Latif Hendra Ningrat Yang merupakan prajurit pembela tanah air berpangkat Sudanko atau Komandan Kompi Tepat pada pukul 4.30 dini hari pada tanggal 16 Agustus 1945 Soekarno bersama Fatmawati dan putra sulungnya Guntur serta Hatta dibawakan Rengas Dengkok Kemudian ditempatkan di rumah seorang warga keturunan Tionghoa bernama Jiao Kisong Pembicaraan pun dilakukan dan disepakati bahwa kemerdekaan harus segera dideklarasikan di Jakarta Selanjutnya, Ahmad Subarjo bersama dengan Sudiro dan Yusuf Kunto Menuju Rengas Dengkok untuk menjemput Soekarno-Hatta dan membawa keduanya kembali ke Jakarta Pada hari itu juga dilakukan pembicaraan terkait rencana pelaksanaan deklarasi kemerdekaan Malam harinya di kediaman laksana mana muda Maeda Seorang perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia dirumuskanlah naskah teks proklamasi Keesokan harinya tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Indonesia pun merdeka dan kemerdekaan tersebut bukanlah merupakan hadiah dari Jepang Demikian pembahasan mengenai peristiwa Rengas Dengkok Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini Terima kasih